Intro Kamu ingin dihargai, maka kamu juga harus menghargai setiap umat yang ada di sekitarmu Hai selamat pagi, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina Nah, begitu juga dengan materi kita di hari ini Ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia untuk mengusir penjajahan Yaitu kolonialisme dan juga imperialisme Tetapi, banyak sekali negara-negara yang sudah mengharuskan agar Belanda menghentikan kolonialisme dan imperialisme Dan harus melaksanakan yang namanya politik etis Seperti apa politik etis itu dan mengapa bisa terjadi politik etis? Silahkan simak video pengelajaran kita berikut Di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai Dampak-dampak dari kolonialisme dan imperialisme pada masa penjajahan Belanda Di minggu ini, di Patamon yang di hari ini Kita akan mempelajari latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda Banyak sekali latar belakangnya Tetapi yang terlebih dahulu kita bahas itu adalah politik etis Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini Itu dengan mempelajari apa penyebab, apa alasan mengapa bisa terjadi politik etis di Nusantara Dan apa itu politik etis? Diharapkan siswa dapat menerapkan prinsip politik etis di lingkungan sekitarnya, di tempat tinggalnya Serta dapat menenamkan nilai persatuan dan kesatuan untuk terus menggelorakan kemerdekaan bangsa Indonesia Apakah kita sudah merdeka? Tentunya sudah Ada yang tahu politik etis itu apa? Nah, langsung saja kita bahas Memasuki abad yang ke-20 naku Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda Mendorong menguasai seluruh wilayah Nusantara Kebijakan itu diikuti dengan penaklukan di berbagai daerah yang belum dikuasai Malahan jika perlu, mereka melakukan pendekatan dengan cara militer Daerah-daerah kolonial yang masih terpisah Itu disatukan dalam menerapkan administrasi baru yang berpusat di Batavia Yang disebut sebagai Paksnidlansia Nah, pemerintahan kolonial Belanda pun melakukan perjanjian-perjanjian Selanjutnya, sistem administrasi tradisional diubah ke dalam sistem administrasi modern Suatu sistem yang mana pemerintahan mengambil alih sistem kepemimpinan pribumi ke sistem birokrasi kolonial Kebijakan ini diterapkan untuk mengambil posisi terpenting dari pemimpin daerah ke tangan Belanda Jadi, sistem itu nakku memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisional dengan rakyatnya Mereka kemudian dijadikan sebagai pegawai di dalam birokrasi kolonial Belanda Serangkaian tindakan yang tadi Penjajahan Belanda telah menimbulkan banyak sekali perlawanan dari bangsa Indonesia Strategi perlawanan-perlawanan yang ditempuh biasanya itu dengan perlawanan bersenjata Tetapi sayangnya nakku, perlawanan dalam menghadapi kekuatan kolonialisme dan juga imperialisme itu Masih bersifat lingkungan daerah ataupun di berbagai wilayah-wilayah tertentu Seperti ada misalnya Riau itu melancarkan perlawanannya terhadap Belanda ataupun kolonial Itu dengan sendiri-sendiri Banten pun melakukan perang sendiri Mataram melakukan angkatan senjata sendiri Makassar juga begitu Pendano juga begitu Dan begitu seterusnya Perlawanan di Penugoro berdiri sendiri Padri pun sendiri Aceh pun sendiri Bahkan dari masing-masing daerah ataupun pihak Indonesia Ini bisa diadu domba Orang-orang Madura diadu domba dengan Mataram Orang Arupalaka dari Bone Itu diadu dengan Hasanuddin dari Makassar Pasukan Balibasya Sentot Itu diadu dengan pasukan padri Sudah tentu dong Ini sangat tidak menguntungkan dan sangat melemahkan Para pejuang Indonesia Jadi pengalaman ini menunjukkan Memang begitu penting Cara-cara yang lebih terorganisasi Dan didasarkan pada persatuan dan kesatuan Sementara itu Pemerintahan kolonial Menerapkan kebijakan ekonomi Yang berbasis pada sistem kapitalisme barat Sistem itu didukung dengan kebijakan pajak tanah Sistem perkebunan Perbankan Perindustrian Perdagangan Dan juga pelayaran Dampak dari itu semuanya Kehidupan rakyat Hindia Belanda Mengalami penurunan kesejahteraan Kebijakan itu Nakku mendapatkan kritik dari politikus dan intelektual di Hindia Belanda Dia bernama C.T.H. Van Deventer Dia membuat sebuah tulisan yang berjudul In Irreskult Ataupun disebut sebagai Utang Kehormatan Tulisan itu Dimuat di dalam majalah The Gids Di tahun 1899 Nah di dalam tulisan Van Deventer ini Mengatakan bahwa Pemerintah Belanda Telah mengeksploitasi wilayah jajahannya Untuk membangun negara mereka Dan memperoleh keuntungan yang sangat besar Jadi oleh karena itu Di dalam tulisan itu Menuntut supaya Sewajarnya Belanda ini membayar utang budi Dengan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di negara jajahannya Keritingan itu juga mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan Beberapa kelompok yang sependapat dengan Van Deventer Mengungkapkan memang perlu dong Satu kewajiban moral bagi Belanda untuk memberikan balas budi Keuntungan yang didapatkan dari hasil eksploitasi Di tanah Hindia Di tanah Hindia Harus dikembalikan Untuk itulah Perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan penduduk melalui berbagai kehidupan Pendidikan Dan juga besarnya partisipasi masyarakat Dalam mengurus pemerintahan kolonial Kritik-kritik itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan Belanda Saat Ratu Wilhelmina Kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda Yaitu Meningkatkan kesejahteraan rakyat Kebijakan baru itu dinamakan sebagai politik etis Nah itulah awal mula terjadinya yang namanya politik etis Dan itulah arti dari politik etis Meningkatkan kesejahteraan rakyat Di awal abad ke-20 Politik kolonial memasuki bebak baru Yaitu era politik etis Itu dipimpin oleh menteri Yang bernama Alex Uefindenburg Yang kemudian menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda Ada tiga program politik etis Yaitu Irigasi Edukasi Dan transmigrasi Adanya politik etis ini membawa pengaruh yang sangat besar Terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda Atas negeri jajahan Dan di minggu lalu juga sudah kita singgung sedikit bahwa Ada muncul simbol baru yaitu simbol kemajuan Di dalam pada masa politik etis ini tadi Jadi dunia mulai bergerak Dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan Misalnya perubahan dalam bidang pertanian misalnya Dalam bidang pertanian Pemerintahan kolonial Belanda memberikan perhatiannya Pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan Dengan membangun irigasi Di samping itu Pemerintahan juga melakukan emigrasi Sebagai tenaga kerja murah Di perkepunan perkabunan daerah Sumatera Jaman kemajuan itu juga ditandai dengan adanya surat-surat dari R.A. Kartini Kepada sahabatnya Yang bernama Nyonya RM Abendano di Belanda Yang merupakan itu sebuah inspirasi bagi kaum etis saat itu Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas Perluasan pendidikan gayabar sebagai model pendidikan modern Merupakan tanda resmi dari bentuk politik etis Pendidikan itu hanya saja menghasilkan tenaga kerja Yang diperlukan oleh negara Tetapi Juga pada sektor swasta Belanda Adanya pendidikan gaya barat itu Membuka peluang bagi mobilitas sosial Masyarakat di tanah India Indonesia Pengaruh pendidikan barat itu Yang kemudian memunculkan Sekelompok intelektual pribumi Yang memunculkan kesedaran Bahwa Rakyat bumi putra Harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain Untuk mencapai kemajuan Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah Dan dalam kehidupan setelah lulus Sangatlah berbeda dengan generasi orang tua mereka Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian Membentuk kesedaran nasional Sebagai bumi putra di India Dan bergerak bersama bangsa-bangsa lain Dalam garis waktu yang tidak terhitung Menuju modernitas suatu dunia Yang memberi makna baru bagi kaum pelajar terdidik Mereka tentunya tidak mengenal satu sama lain di Batavia Di Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan seluruh wilayah India Mereka saling berbagi pengalaman, gagasan, dan juga asumsi Tentang dunia Hindia Dan jaman mereka Pemerintah kolonial Belanda juga membentuk Dewan Rakyat yang sejumlah tokoh Indonesia Bergabung di dalamnya Mereka menggerakkan wacana perubahan di lembaga tersebut Nah itu dia video pembelajaran kita di hari ini Mengenai politik etis Ibu harapkan kamu dapat mengambil sisi positifnya Yaitu saling menghargai untuk seluruh umat manusia Yang ada di lingkungan sekitarmu Dan sampai ketemu minggu depan Salam SFD Semangat Praternitas Rina